Halo semuanya, disini saya mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Aslet untuk memenuhi tugas praktikum. Tugasnya adalah membuat seperti gambar disini, soalnya seperti ini, membuat seperti ini pada AutoCAD. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Lamborghini Leonatan dari program studi teknik industri dengan name 2009036054 dan saya dari kelompok kecil 1.1. Oke, langkah yang pertama yang kita harus lakukan adalah buka AutoCAD. Setelah AutoCAD terbuka seperti ini, kita buka lembar kerja baru atau new drawing. Setelah terbuka seperti ini, lembar kerja baru. Hal yang harus kita lakukan adalah mengatur unit. Disini kita atur processionnya. Karena di soal processionnya menggunakan 2 angka di belakang koma, kita gunakan 0,00. Setelah kita atur unit, kita harus juga mengatur dim style. Dim style disini memang untuk mengatur dimension. Setelah kita setelah kita mengatur, jangan lupa kita nyalakan juga portonya. Untuk mempermudah kita saat menggambar garis atau bidangnya. Agar garis yang kita gambar tidak mereng atau tidak bergerak-gerak. Nyalakan. Kita lihat soalnya. Nah, setelah itu kita tentukan mana yang pertama kali kita akan gambar. Disini saya akan menggambar bidang yang ini. Terlebih dahulu, baru yang lingkaran-lingkaran. Nah, untuk menggambar bidangnya, yang pertama itu. Menggambar bidang tersebut, bidang yang pertama yang saya akan gambar. Dapat menggunakan tools line atau polyline. Ini saya akan menggunakan tools line. Seperti ini. ntar ke kanan, ntar ke kiri, sama 0,5, ntar ke bawah 0,5 juga, ke kanan 0,5 juga, baru kita turun ke bawah, kita garis ke bawah, 3, ntar, setelah itu kita ke kiri, samakan seperti yang di atas, ukurannya 4, ntar, disitu kita buat lagi sama seperti yang pada pojok kanan, kita bikin 0,5 juga, disitu ke kanan 0,5 juga, ke atas pun juga seperti itu, kiri juga sama, yang di atas lagi ke atas, kita sambungkan, ukurannya 3 juga, oke, sudah jadi, bidang yang pertama yang kita gambar, lalu selanjutnya kita gambar bidang yang kedua, untuk menggambar lingkaran, disini saya menggunakan garis bantu, garis bantu yang saya akan buat, menggunakan tools lain juga, seperti ini, ketika sudah ada persegi, berwarna hijau, seperti ada di gambar, kita tarik ke kiri, kita kasih ukuran 3, kita enter, kita tarik ke kiri, kita tarik ke kiri, sebentar lagi, Garis bantu untuk lingkaran kecil ini sudah jadi. Untuk lingkaran yang besar ini, kita tetap sama menggunakan line dari sini. Karena tadi lingkarannya berada di tengah, berarti tengahnya 4 adalah 2. Kita ketik di sini 2. Setelah garis bantunya sudah jadi, kita bikin lingkarannya. Untuk membuat lingkaran, kita menggunakan tool circle. Di tool circle ini banyak fitur-fitur yang disediakan. Mulai dari center radius, center diameter, 2 point, 3 point, tan-tan radius, dan tan-tan-tan. Kita lihat lagi di soal, karena di soal menggunakan R atau radius, jadi pada autoken juga kita menggunakan radius. Kita atur di radius, center radius. Sudah kita atur, baru kita paskan. Sama seperti tadi, ketika ada persegi berwarna hijau, itu tandanya sudah pas. Kita tarik, dan kita masukkan ukurannya. Di sini ukurannya 0,25. Enter. Kita juga begitu. Sama, tarik. 0,25. Kita enter. Setelah itu, untuk lingkaran yang besar. Sama juga, ketemu di sini. Sudah ada tanda yang pas. Kita masukkan ukurannya. Sama seperti di soal 1. Kita enter. Oke. Kita lihat lagi kepada soal. Oh, ternyata lingkaran yang kecil ini sejajar dengan garis yang bawah ini. Jadi ini salah, karena salah, kita hapus. Untuk menghapus lingkaran dan garis bantu ini, kita menggunakan tools iris. Yang gambarnya penghapus pada pensil. Kita pilih objek yang bakal kita hapus, lingkaran ini dan garis bantu ini. Terus, kita tekan enter. Kita buat lagi garis bantunya. Ini kita tulis tadi berapa. 3 Ter Gambar lagi lingkarannya. Sini 0,25 0,25 Setelah itu Setelah sudah jadi semuanya, kita hapus garis-garis bantunya. Sama seperti tadi, menghapusnya menggunakan tools iris. Kita pilih mana yang mau dihapus. Pilih, kita enter. Nah, ini. Kita lihat sekolah. Nah, sudah jadi objeknya. Bidangnya. Selanjutnya, kita buat informasi atau penjelas ukuran-ukuran pada bidang atau objek. Nah, untuk memberi penjelasan atau informasinya itu, kita menggunakan tools dimension. Ini tools dimension. Dimension itu berguna untuk memberi penjelasan atau informasi tentang ukuran. Ukuran tinggi, lebar, kemiringan, dan lain-lain. Nah, sama seperti tadi, ketika ada persegi berwarna hijau, itu tandanya sudah pas. Kita tarik ke bawah, setelah yang kita mau ukur mana. Seperti ini. Udah hijau juga, kita tarik keluar. Kita tarik keluar. Lanjutnya begitu juga. Kita pasukan lagi. Saya mau ukur sampai sini. Oke. Kita pasukan lagi. Oke. Terima kasih. 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 par this. Terima kasih. Terima kasih. maka angka-angkanya akan dua angka di belakang koma juga mungkin lalu radiusnya dengan cara mengklik dimension kan baru linear ini ada pemilihannya, kita klik radius bagian radius untuk mengukur radius dari lingkaran-lingkaran yang telah kita buat radius ini 0,25 radius yang ini 0,5 untuk radius yang ini 0,1,5 dan radius ini 1 cm mungkin sekian dari saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati